Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Dalam tindakan keseharian kita sering mendengarkan teman-teman kita, saudara kita bercerita tentang orang lain Jadi artinya manusia itu memiliki kecenderungan untuk tahu apa yang dilakukan oleh orang lain Atau silah sekarang lebih dikenal sebagai kepo Nah kepo tentang orang lain, apalagi dengan fasilitas media sosial yang ada saat ini Ini semakin dipermudah melihat status orang lain Sehingga kita senang, kita cenderung untuk selalu melihat apa yang dilakukan oleh orang lain Kita menyebukkan diri untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang lain Kemudian kita perbincangkan orang yang kita oleh statusnya Sehingga itu menjadi tindakan yang jahma yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Dalam puasa hal ini akan menjadi sesuatu yang harus kita latih agar kebiasaan buruk seperti itu dapat kita hilangkan Karena sebetulnya ajaran dari puasa itu sebetulnya adalah mengajak kita untuk muhasabah Untuk menghitung-hitung berapa kebaikan kita Sudah berapa kesalahan yang sudah kita lakukan Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan muhasabah Atas dasar ingin menghitung, ingin bertobat, ingin melipat gandakan pahala dalam puasa Maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT Jadi manusia itu memiliki kecenderungan untuk tahu, untuk kepo, apa yang dilakukan orang lain Sehingga kita lupa siapa kita, sudah berapa dosa yang kita lakukan Sudah berapa kali kita memperguncingkan tetangga kita Seakan-akan kita bebas dari kesalahan Maka ada satu pribahasa yang mengatakan Gajah di depan pelupuk mata tidak tampak Tetapi kuman di seberang lautan sana tampak Nah ini jelas harus kita kikis habis tradisi seperti ini Karena sebetulnya Islam melarang tindakan kepo, tindakan memata-matai saudara kita Kemudian memperguncingkan saudara kita tadi Maka Islam sebaliknya mengajarkan kita untuk menyibukkan diri kita Untuk menghitung-hitung sudah berapa dosa, sudah berapa kebaikan yang kita lakukan Rasulullah SAW bersabda Maka berbahagialah orang-orang yang menyibukkan dirinya Menghitung-hitung aibnya Untuk selanjutnya bermuhasabah atau melakukan pertobatan Daripada mengubar atau kepo akan aib orang lain Jadi Islam juga mengajarkan kita untuk selalu menghitung-hitung itu Hasibu, kobla antuhasabah Karena suatu saat nanti di akhirat Semua amal kebaikan kita akan dihitung Berapa baiknya, kebaikannya, berapa amal solehnya Dan sudah berapa amal salah yang kita lakukan Maka bulan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai peluang untuk muhasabah Mumpung di bulan ini Allah SWT sudah menjanjikan Bahwasannya amal kita, amal kebaikan kita akan dilipat gandakan 10-700 kali Maka ini peluang ini mari kita manfaatkan Tidak hanya itu, ini adalah gunan perlu ampunan Mari kita manfaatkan bulan ini Untuk bermuhasabah dengan niat untuk memperbaiki diri kita Menghitung-hitung, mengkalkulasi dosa yang kita lakukan Kemudian kita memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita Sambil kita memperbaiki diri kita Juga kita sesering mungkin dan memperbanyak amal-amal kebaikan Membaca Quran, tadarus, berwirin, ikhtikah, bersedekah Menafkahi anak yatim dan amal kebaikan yang lainnya Karena disini akan mendapatkan pelipatan pahala hingga 700 kali Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini Untuk melakukan amal kebaikan Dan menghitung-hitung perbuatan dosa yang sudah kita lakukan Semoga kita semuanya nanti dapat melakukan hal ini Sehingga di akhir puasa nanti kita mendapatkan ampunan Kita mendapatkan taubat Sehingga kita di akhir puasa nanti Kita menjadi orang-orang yang Orang-orang yang menang Orang-orang yang kembali Kembali kemana? Kembali kepada Allah Dan siap dipanggul oleh Allah Karena kita sudah mendapatkan ampunan Kita sudah melakukan amal kebaikan Pemirsa Batu TV yang berbahagia Demikian yang bisa kita sampaikan Semoga ada manfaatnya Dan selamat menunaikan ibadah puasa Semoga kita termasuk orang-orang yang mutaki Di akhir bulan puasa nanti Dan bekal ini kemudian kita lakukan Kita terapkan dalam sisa bulan yang terakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!